KESULTANAN DEMAK Kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Kesultanan Demak pun mulai memperlihatkan eksistensinya dan tentunya meninggalkan peninggalan sejarah. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran Sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adi Pati Unus tahun 1488 sampai tahun 1521. Sebelumnya menjadi Sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai Panglima Perang hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Dikutip dari buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, 2005, Karya Selamat Muljana. Pada 1521 Pati Unus memimpin penyerbuan kedua Kemalaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut kemudian digantikan Terenggana tahun 1521 sampai tahun 1546 sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Sultan Terenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahila atas perintah Sultan Terenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau Kemenangan yang Sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situ Bondo, yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan, Banyuwangi, pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Terenggana terbunuh. Meninggalnya Sultan Terenggana inilah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Hingga akhirnya, pemerintahan Kesultanan Demak benar-benar usai pada 1554. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.